Terima kasih telah menonton! Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona. Kamu lupa? Ya, aku inget kok. Ya, terus kalo inget, kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku serius loh, aku lagi gak bercanda. Enggak sayang, aku ada meeting sama orang, penting. Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting daripada persiapan lamaran kita? Iya, masalahnya aku ada meeting dedakan, sayang. Jadinya aku minta maaf untuk gak bisa jemput kamu. Iya, baju kebayaku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona-nya? Iya, maksud aku ya, kita atur schedule baru aja. Hah? Reschedule lagi? Iya, gak mungkin dong. Sayang denger ya, ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona. Oke? Kalo misalnya reschedule terus, kapan jadinya kebayaku? Iya sayang, aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya. Gini ya, aku sibuk kerja, kamu sibuk kerja. Aku udah bela-belain loh buat izin dari kantor. Oke? Walaupun deadline aku mepet banget. Tapi aku bela-belain kamu. Kok kan gak bisa sih ngebele-belein aku? Yaudah, gimana kalo misalkan... Aku yang telepon sama Mbak Mona aja untuk minta reschedule. Gak usah. Kalo misalkan kamu gak bisa, aku aja yang pergi sendiri. Yaudah, kalo kayak gitu kan enak. Kamu bisa pergi sendiri. Yaudah, kalo kayak gitu semuanya clear kan? Dari sale. Lameran gue doang atau berdua sih? Halo Mbak Mona. Sudah sampai dimana nih? Aku udah standby loh di butik. Oh iya iya, ini udah mau jalan kok Mbak. Tunggu ya. Oke aku tunggu ya. Cepetan loh Mbak. Iya baik. Ojek. Oh iya. Gue harus pesen ojek online. Oke. Oke. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Ini sederhana ya. Iya pak. Oke lah. Kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu. Besok itu klien besar. Proyek besar. Potensial. Iya. Oke pak. Saya merti. Jadi kamu harus ingat. Besok itu kamu harus all out. Stand out. Dan out and out. Ingat loh. Kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh. Untung hanya bisa menghidupi. Kantor pak. Iya. Kantor kita itu selama satu tahun. Iya. Jadi mesti dapat. Iya pak. Saya bakal all out. Stand out. Dan out and out lainnya pak. Iya. Iya pak. Kalau kamu berhasil. Kamu akan mendapatkan bonus yang gede. Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti. Oh gitu ya pak. Serius pak. Iya. Iya pak. Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya. Saya sudah mengajukan ke bapak. Dan bapak sudah menyetujuinya. Benar pak. Iya. Dan saya yakin banget. Proposal yang saya buat. Yang saya buat dengan teman-teman saya. Dan teman-teman tim saya. Iya. Saya sudah baca kok proposalnya memang bagus. Tapi yang penting ini penting. Kamu harus bisa memenangkan proyek ini. Iya pak. Saya ngerti. Ya sudah. Selanjutnya ada meeting juga buru-buru. Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi. Mas. Orderan kamu nabuti kan? Mas. Iya. 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 Iya pak. Mbak Mbak. Mbak Bela kan. Iya bener. Oh berarti bener ya. Iya bener. Oke. Iya udah mas. Jangan lama-lama ya. Soalnya saya buru-buru. Oke. Siap siap. Siap siap. Oke. Cepetan deh mas. 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 Mas itu peteba sensus atau tukang ojek sih? Kepo banget ya. Iya Mbak Mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja Mbak. Biar kita gak kaku gitu. Oh iya Mbak. Kebaya lamarannya buat Mbak. Mas. Iya mas. Wah. Kalau saya punya pacar kayak Mbak. Pasti saya buru-buru nikahin. Kayak mobilnya Tommy. Hah? Tommy siapa Mbak? Apaan sih lo? Nggak ngomong sama lo? Terus ngomong sama siapa? Orang gila kali. Mas. Mas ya ini. Tommy turun. Tommy turun gak lo? Kalo misalnya lo gak turun. Gue bakal pecahin kacanya pake ke-heels tu. Ma, Ma, Ma. Ma, Ma, Ma. Ma, Ma, Ma. Apaan sih menolong dua orang, Ma, Ma, Ma. Mas, Mas. Mas. Kejar mobil itu ya. Ayo buruan jangan sampai lu. Buruan Mas. Kejar, kejar, kejar. Turuan. Mas Mas. Kejar mobil itu ya. Buruan. Ayo Mas, kejar mobil yang di depan itu. Mbak, tapi ini kan gak sesuai dengan orderan, Mbak. Mas, udah gampang. Nanti uangnya saya lebihin, oke? Eh, ini bukan soal uang, Mbak. Mas, udah. Nanti aja. Sekarang kejar dulu aja. Negonya masalah gampang, oke? Apa, kenapa, Mbak? Ngebut, 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 ya. Gas. Gas, iya, ya. Eh, apaan? Mas, pelan-pelan dong ngebutnya. Loh, tadi bisa lu ngebut. Iya, ngebutnya pelan-pelan. Ngebut tapi pelan-pelan deh. Aduh, gawat. Kok gue bisa kegep sama Bella sih? Gue kan udah ambil router lain. Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalau ketangkap Bella nih, bisa bonyok. Mas, mas. Mas, gak sampe lolos. Iya, yang baju merah gak sampe lolos kok. Rius? Iya. Kamu kenapa, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang, tadi cewek di lampu merah itu siapa? Eh, cewek stress. Ngefens banget sama aku. Hah? Sampe segitunya? Emang kamu kenal dia dimana? Dulu dia pernah sekantor sama aku. Cuma dia tuh dipecat ya, gara-gara stressnya itulah. Jangankan di jalanan. Bahkan aku lagi tidur aja di rumah, dia tuh bisa tiba-tiba di depan rumah. Stress lah pokoknya. Rius. Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia, kalau kamu itu gak suka sama dia. Udah. Cuma masalahnya setelah aku tolak dia, dia tuh malah sewot. Pokoknya ngeri deh. Kok ada ya cewek stress gitu? Ayo mas, buruan mas. Apaan sih mbak? Ini juga saya lagi ngebut mbak. Yaudah jangan sampe lolos ya. Iya mbak, tenang aja ya saya ini ngegas terus gak pake rem mbak. Ngegas terus, gas terus. Masa yuk? Ngegas terus mbak. Ayo dong mas. Mbak, ini kita kayak kilom face and various ya mbak. Keren juga ya. Apaan sih gak lucu tau. Mas, mendingan fokus aja yang ajar dia. Iya mbak, tenang aja mbak. Ayo mas, ayo mas. Buruan. Iya iya ini saya ngebut nih. Aduh mas yang bener-bener dong gimana sih? Sakit ya mbak? Mas gimana sih? Sakit lah. Pake gua sakit. Badan gua sakit. Apalagi hati gua sakit banget. Wah kalau yang terakhir saya gak bisa bantu mbak. Lucu. Haha lucu. Kok apa? Terus gimana nih mbak? Ya bantuin lah gimana sih? Oh iya iya iya. Pun spreaderang. yaşes ini PATI DUS essere... Telling itu is milen Gños 49. Contoh paling salah inem upon Bantuin yang t pronounced. Jadi gitu kan kalian ya. Ben ber Data я dirуди. Terima kasih. 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 tentang kerjaan kamu, tentang mimpi-mimpi kamu, sampai kamu lupa, dan kamu biarin apa sendiri. Lo stres ya? Lo yang salah, tapi aku nyelahin gue. Pergi dari rumah gue sekarang. Sebelum gue bilang ke bokap gue, tentang kejelekan lo sebenarnya. Mau lo. Oke, oke. Aku pulang, dan aku gak akan berhenti sampai disini aja, sampai kita bisa balik sama nanti. Bel? Iya, Mbak. Biasanya, kalau orang mau menikah itu, apalagi udah mendekati hari H, pasti banyak masalah. Saran Bapak sih, kamu lo jangan terbawa emosi ya. Tommy tuh anak yang baik. Jangan sampai kamu ngelepasin dia. Pak, Bella udah putus sama Tommy. Dia ngelenggungin Bella. Apa? Tommy selingkuh. Kamu kata siapa? Pak, Bella liat sendiri dengan mata kepala Bella. Tuh anak bener-bener keterlaluan. Dia udah bohongin Bapak tuh. Katanya kamu marah. Sama dia, gara-gara dia gak mau nganterin kamu fitting kebaya. Ini kaki Bella luka. Gara-gara Bella ngejar dia sama selingkuhannya. Penewatan tuh anak. Bapak botakin pakai gunting rumput sekalian. Gue udah tau rasa. Yaudahlah, Pak. Gak usah nambahin masalah Bella ya. Sekarang Bella mau lupain Tommy. Ya. Bella harap. Apa harganya keputusan Bella? Kamu sekarang udah besar Bella. Sudah tau apa yang terbaik buat kamu. Bapak akan selalu mengikuti apapun keputusan kamu. Terima kasih ya, Pak. numero obviously. Ah ah ah... Pishhhh. Pesan, 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 cemegang gue. Sakitlah. Gue ngapain sih ke kantor gue pagi-pagi gini? Bisa nantar penumpang, hah? Hah, lu tuh gak sepannya. Harusnya lu nunggu di depan, di luar. Bukan masuk ke dalam sini. Eh, pagi, pagi, pagi. Pagi, Pak. Bagus. Bela sama Rahit ketemu di sini. Maaf, Bapak kenal sama... Ya, kenal. Rahit ini orang yang menggantikan posisinya Susi. Asisten kamu yang minggu kemarin resign itu. Jadi, dia asisten saya? Iya, iya. Pengganti Susi. Apa ibu? Apaan sih lo manggil-manggil gue ibu? Aw. Juteknya mau lengkap. Ya Tuhan, kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi makhluk yang manis tapi jutek itu. Manis tapi jutek. Iya. Aku memang menarik, bicaramu asik, tak bosan aku menemani dirimu. Uyim bersamamu. Nanti malam ini bercanda dan tertawa. Juteknya mau ngapain lo ruangan gue? Eh, saya mau bantu-bantu ibu. Jangan panggil gue ibu. Merti? Nah, terus kalau gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Merti? Apa? Manggil? Yayang? Eh! Perani banget sih lo jadi orang. Gak sopan sama emak. Iya, maaf-maaf. Kalau gitu saya manggilnya emak aja deh. Saya udah bikin yang kati khusus buat emak. Namanya Kopi Antigalow. Selamat dinikmati. Jadi job ini pilingnya besar. Maka dari itu saya mau tim Excel sama tim Bella jadi satu. Maaf pak, bukannya tim saya sedang di scores ya. Dan hanya dapat satu proyek kecil saja. Untuk proyek ini saya butuh kamu Bella. Tapi kenapa gak salah satu dari tim kita aja pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel. Seperti kamu. Banyak maunya. Nah Bella dan timnya pernah berhasil menaklukkan mereka. Karena Bella sedang di scores. Karena itu kamu yang jadi project managernya. Paham? Paham banget. Semangat. Baik pak. Eh, Excel. Matias. Gue janji gue bakal kerja all out. And sorry buat masalah kemarin. Halo? Iya. Kamu di sana? Oh ya udah. Oke. Awas sana ya. Bye. Sorry Bang. Gue cabut dulu ya. Oke gue tunggu instruksi lo ya. Oke. Ijong. Lo ikut gue riset pasar untuk susu bonlain ya? Kok saya mbak? Kan biasa kalo riset pasar itu sama mbak Susi. Tapi kan Susi udah gak ada di kantor ini. Kan mbak Susi digantiin Radit. Semestinya mbak kalo mau riset pasar sama Radit. Gue gak mungkin dong riset pasar sama anak baru. Saya siap kok mbak. Justru kalo saya terjun langsung ke lapangan. Kok saya bisa belajar lebih cepet mbak? Nah bener tuh mbak. Kalo Radit belajarnya lebih cepet kan kita juga yang untung. Kalo soal konsep mah biar saya sama Vita yang kerjain disini. Soalnya selain proyek kita. Kita juga punya proyek yang barengan sama Mas Excel. Oh gitu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau akan preguntaopf! Terima kasih telah menonton! Yang tentik! Pintar! Dan lu tuh punya test yang bagus! Masa sih! Lu ahdia. Gue serius! Gua tuh dari awal udah merhatiin lu sebelum ngantor Itu cowok lu? Manta Belum bisa move on dari dia Sebenernya bulan depan gua lamaran Tapi karena dia selingkuh Dia gitu Bella Lu tuh layak dapetin yang lebih daripada dia Jadi lu lebih baik rupain dia Karena dia udah gak pantes buat lu Oh iya Lu lagi gak buru-buru kan? Gua mau minta temenin ke atas karena ada yang mau gue beli Bella Gua mau minta tolong sama lu nanti Tolong lu pilihin Perhiasan yang paling bagus lu lu Seakan Si X lu royal amat Biasanya sih kalo cewek Lebih suka model yang simple Elegat Tapi menis Yes Gua suka banget sama pilihan lu Pasti Cindy bakalan suka sih sama perhiasan yang gua kasih itu Cindy Yes Dia cewek gue Gua mau nyari momen Mau ngelamar dia Ya ampun Radit Gua kan udah janji traktir dia Gua duluan ya Sorry Ada janji Hai Hai Dib Udah yuk, mending nantriin gue pulang Iya, aku mau nantriin Mbak Bella, Cap Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Axel Katanya mau makan malam bareng Udah, gak usah ditungguin Udah jam segini, tau gak bakalan balik mereka Yaudah deh, Cap Aku nantriin kamu aja Yaudah, kalau gitu tunggu di sini ya Aku mau ambil barang-barang dulu Oke, tunggu di sini Mas, bisa agak cepet gak jalannya Soalnya saya lagi buru-buru Mas Oke Mbak, oke Mbak, oke Mbak Iya, nunggut aja ya Aduh, kemana lo bet lagi Kasian banget Radit pasti nungguin gue Nunggut aja ya Mas Gironas AàB Kacau, bener-bener ya gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, buru-buru, malah jalan gitu aja sama Ica. Ini, ini fix banget ini mah, cowok dimana-mana sama aja ya. Tapi kenapa juga gue harus seot? Jalan-jalan gue jelas sama dia, gue naksir gitu. Gak, gak, gak mungkin, gak mungkin, oke Bella, gak mungkin banget. Secara lu kan bos ya, gak mungkin lah. Tapi ya, gak apa-apa juga sih. Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokopi nih, ha? Harusnya lu udah tau dong kalo misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi, bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo, lo niat kerja apa enggak? Gue minta, kerjain itu sekarang, dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu, ngerti lo? Mbak, Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah marah terus. Saya udah ngerjain semua yang Mbak minta lo, tapi... Oke, stop. Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih, Dit? Gue bingung, Cez, sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga jutik banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja gak ada. Kayaknya di sini ya? Kopi gue abis nih. Yaudah, sini saya buatin, Mbak. Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja Mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Gak usah, gak usah, udah gak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Gak mau? Ingat ya, lo udah bikin kaki gue pincang. Harus bertanggung jawab, ngerti? Siap, Mbak, dengan senang hati. Maksud saya... Iya, saya akan bertanggung jawab. Oke. Kayaknya kemarin Mbak Bella udah baik-baik aja deh. Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih. Jadi, fix ya, Pak. Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk 10 orang. Dan jangan lupa, di setnya yang romantis. Lilin dan bunganya. Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya. Siap, Pak. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Oke. Tidak. Ho. Jadi, cewek yang diceritain sama Bella selingkuh sama pacar itu kamu? Tadinya aku mau ngelamar kamu malam ini. Tadinya aku mau ngelamar kamu malam ini. Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus. Gara-gara lo, gue jadi diputusin. Ngapain sih lo pake ngajak gue makan di sini segala? Lo liat kan? Itu tadi tuh cincin berlian. Yang harusnya jadi milik gue malam ini. Oh. Jadi selama ini lo punya pacar? Iya? Iya. Bukannya lo juga. Jangan lo pikir gue gak tau kalau lo di belakang gue itu Telepon-teleponan sama pacar lo itu kan? Setidaknya kita berdua satu sama. Karena gue juga putus sama cewek gue gara-gara lo. Oh, oke Sel. Baik-baik ya. Jangan kelamaan patah hati gak baik. Oke? Yuk. Bye. Oh. Jadi selingkuhannya Tommy itu pacarnya Axel. Kan gue biasa aja ya. Bodo amat lah bukan urusan gue. Pokoknya sekarang gue harus fokus kekerjaan. Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang. Yang selalu menang pitching. Gue yakin gue bisa. Sekarang kan gue penyerah Adin. Dia kan bisa diandel deh. Kok gue jadi senyum-senyum sendiri gitu? Kok gue jadi senyum-senyum sendiri gitu? Vorsinta就er g формatnya amat ya. Seben ini, saya juga gak kasih before dir. Menakui Probleme ju di labi. Atau kan harus balik. Kuris keik Uh 20. Terima kasih. 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 Sini gak ada apa-apanya. Terima kasih. 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 Lupa body, Mak. Oh, oke. Ini udah selesai kok. Sebentar ya. Yah, aduh. Gue lupa. Gue lupa bawa flash disk. Bawa nggak? Oh, tenang aja. Saya ada nih. Kebetulan bawa, Pak. Nih. Gue aja dulu ya. Oke, Mak. Oke, oke. Ca. Apa? Ini file iklan yang ada di Radit kok bisa ada di kamu ya? Padahal cuma dia doang yang tahu. Duh, mati gue. Gue lupa hapus file itu dari flash disk gue. Cak, gue nunggu penjelasan dari lo. Kenapa file iklan ini bisa ada di lo? Sedangkan, lo nggak steam sama gue? Jawab, Ca. Iya, iya, Mbak. Saya... Saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama Mas Excel, Mbak. Apa? Oralah. Saya nggak nyangka loh kalau sampean itu bisa main sekotor itu loh, Excel. Jawab. Saya nggak suka pas sama Radit. Kamu suka nggak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Peresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tahu nggak gara-gara ulah kamu itu kantor rugi besar. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oh, enak aja. Ca, kamu saya pecat. Putus hubungan kerja. Eh, Pak, Pak. Tapi kan saya cuma ikut minta maaf, Pak. Terus kalau Excel setelah kamu nyempluk jurang, kamu ikut nyempluk jurang gitu. Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel. Kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Tapi jangan... Tapi apa? Mau saya pecat kaija. Udah, keluar. Keluar. Saseng. Terus kemana sekarang? Masih pusing, kira-kira ngasih bun. Nggak sempet lah, kira-kira ngasih bun. Keluar! Iya, Pak. Pela. Iya. Tolong Pak Gio, Pak Bimo kesini. Temu saya sekarang juga. Baik, Pak. Pela. Terima kasih. 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 Radit walaupun tukang OJ. Dia baik, Pak. Gak kayak Excel yang ngehalalkan segala cara demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama bela, Pak. Dia tulus, Pak. Dia tulus, Pak. Bapak. Walaupun Radit gak semapan Excel sama Tommy. Tapi bela happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Ya, 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 ya. Bapakku ya Bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bella. Ya. Kamu ngisahkan Bapak sayang sama Bella. Tolong Bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidupan. Halo. Kamu yang datang kesini, atau saya yang kesana? Kamu yang datang semestreng sedikit juga. Demi-i-ngin kini, Kamu yang baru per 우리 pulpo ais. Contoh ganbah itu dengan tempat diamping hidupan circusi. Kepungi campurossipi, Pak. Harikas Spider-Cipet 分ak ben stupid. Kamu? Kenapa ini sih? Bapak, Bapak yang suruh dia datang. Bapak minta Adit hadir ke sini karena Bapak mau minta maaf sama dia. Tenang aja om, nggak ada yang perlu di maafin dan nggak ada yang perlu... Udah, kamu diam dulu. Nanti kamu nyesel kalau nggak dengar penjelasan saya. Eh? Saya cuma mau bilang, saya izinkan kamu dekat dengan anak saya. Apa? Mau nggak? Iya mau om. Tidak, Pak. Iya, Pak. Papa tuh sayang sekali sama kamu. Dan Papa juga ngerti kok. Kamu tahu apa yang menjadi pilihan terbaik buat kamu. Ya? Yang ada di hati ini. Terima kasih, Pak. Tidak, tidak, tidak. Mau ngapain kamu? Belum urimnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Saat ini hari yang terbaik. Bahagialah. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Munganya sumber ringan. Aku mau nganterin Mbak, sorry, Mbak Belang.